Saya ini kan sudah tiga periode ya di sini dan saya bisa membandingkan betapa pada awal-awal ketika sistem pemilu itu masih close system dan nomor urut itu saya ketemu dengan MPMP yang tidak glamor tetapi sangat komited kepada tugas jadi enggak ada yang bolos kalau bertanya juga enggak terus pergi sebelum dijawab kemudian substansinya juga bagus sayangkan ya waktu itu saya politisi yang baru masuk ke DPR ketemu dengan Pak Andi Matalata Nursah Banyi Kaca Sungkana lalu Marsuki Darusman terus kemudian beberapa senior Pak Mahfud MD itu seperti sesuatu yang saya Alhamdulillah punya pengalaman jadi menurut saya sistem pemilu sangat memengaruhi kualitas MP yang masuk dan ketika kualitas MP yang masuk tentu performance parlemennya dipengaruhi oleh itu Ya saya sangat berharapkan orang itu selalu bergerak dan menemukan balancing baru ya dan mudah-mudahan tekanan masyarakat juga kritik-kritik dari masyarakat itu merubah orang bahwa ekspektasi orang yang bolehlah sistem pemilu terbuka tapi paling tidak ada GTI atau key performance indicators yang jelas begitu ya di in terms of etika in terms of produktivitas in terms of integritas dan seterusnya itu ya mudah-mudahan karena ini demokrasi maka akan ada satu proses balancing untuk parlemen saya berharap ada perbaikan kode etik kode etik kode etik itu kunci karena people behave itu tergantung dari sistem yang di setup kalau sistemnya itu terlalu lulus tidak mengakomodasi di conflict of interest maka ya orang behaviornya orang yang punya tambang yang milih di komisi tujuh orang yang punya rumah sakit milih di komisi sembilan padahal itu conflict of interest banyak ngomong tapi nggak ngaruh itu kan sedih kan jadi harus banyak ngomong tapi berpengaruh kepada proses pengambilan keputusannya jadi saya kalau ditanya kalau nggak ada aku bunyi pasannya nggak kayak gini loh gitu loh kalau nggak ada aku nggak ada lokasi budget untuk trafficking gitu jadi terukur jadi karena politik itu kan suatu perubahan nah perubahan melalui politik di DPR yaitu di undang-undang di budgetingnya di overseenya dan seterusnya bisnis di dalam politik itu dua hal mbak nama baik ya reputasi dua hal itu kalau dua ini ilang ilang deh kamu kayaknya dari politik jadi menurut saya eh masalah moralitas profesionalitas itu harus gandeng jadi satu nah oleh karena itu saya pingin apa ya dalam melakukan kerja itu ke isu tentang integritas itu pokok menurut saya di politik dan kalau ya istilahnya saya memberikan pelayanan kepada rakyat dan saya mengambil dari guru besar ikip ya supaya gembok itu berfungsi kunci nggak lebih lebih besar dari gembok nah rakyat itu yang gembok itu kita yang harus merelatifkan diri di telepon ya jangan marah di telepon jam satu itu sering loh teman-teman itu kalau lagi online gitu langsung mbak langsung gitu anak-anak wartawan itu karena saya memang tugasnya mengakselerasi problem rakyat merespon dan seterusnya dan kalau di kasih masalah jangan lari ya gitu jadi yaitu merendahkan diri kalau bayi riset kita akan puluhnya bagus terus nih tapi aku takut bukan takut khawatir dan serius tidak mau apa yang terjadi di pilkada DKI terjadi di daerah lain karena itu dampaknya istilahku akut dan sustainable sampai sekarang kan sementara Pancasila akan merangkul jadi saya berharap di pilkada dan yang akan datang lebih cerdas lebih substantif lebih rasional dan tidak politisasi Sarah ah nggak gampang anakku protes-protes terus kok kadang mesti ada yang terluka kayak anakku gitu Mamai pergi terus buat nemeni aku gitu tapi saya berusaha mengkompensasinya dengan cara yang lain jadi perjuangan juga di dalam domestik kita ini ya tapi kita kasih pengetahuan misalkan Mamai diajak ngomong artis nggak ngerti diajak ngomong lagu-lagu baru nggak ngerti tuh anakku yang cewek itu komplain seperti itu aku ngerti nggak kayak mamahnya ini mamahnya ini tapi mamahnya itu nggak pernah di TV tuh ya nggak pernah nggak pernah ngurus nggak ya kalau manfaatnya Mama kan lebih gede daripada itu ya ngomel tapi ya gitu kayaknya sampai pernah dia komplain aku nggak mau jadi politisi kasihan anak-anakku gitu anakku sekarang ikut GMN ya anakku yang cewek Udah terjun juga ibu udah Udah lah akhirnya langsung kayak programnya Ya karena dilihatnya kan tiap hari melihat mamahnya aktif kayak gitu kan ya akhirnya terinspirasi juga Dinamis lah pokoknya jangan maksain kehendak bahkan ke anak-anak Moral kerja keras keikhlasan nggak nguruntelan itu ibu saya karena itu saya itu sekarang 86 tahun ya dia sehat dia manfaat bagi orang lain jadi hidup harus bermanfaat gitu itu semuanya itu saya dan kerja keras itu Kalau masalah politik tentu Pak Karno ya Nah untuk tokoh perempuan kombinasi aku seneng Kartini tapi juga seneng Dua kombinasi itulah saya pingin-pingin yang apa perempuan yang tidak terjebak di fungsi domestik ya Walaupun di dalam domestik itu pun sebetulnya kalau kayak Kartini itu kan jangkauannya luas juga ya soal pendidikan pencerahan dan seterusnya Nasionalisme itu kan Kartini tapi aku seneng kalau agak wonder woman gitu loh Iya karena terus di Aceh itu kan para pahlawannya kan laksamana laut terus Judnyadin yang gerilya bertahun-tahun dan seterusnya Jadi perempuan itu apa membongkar batasnya sendiri itu kulihat di Judnyadin sama Mutia itu Klasik simple bahkan orang nyebutnya Resol karena iya karena gaya aku ya selalu gini kuncilan dan seterusnya Karena menurut saya nyaman ya dengan gaya yang sederhana walaupun anak perempuanku komplain Ini tuh simpel mami mas pejabat nggak asik kayak temen-temennya Mami tuh sering biarin aku pokoknya nyaman Terus ya etnik ya Mami suka yang etnik Kalau paripurna aku kebayaan Kalau kebayaan ibu ya? Ya kebaya atau tenun gitu Itu udah geng kita lah ngomong pokoknya paripurna terus tradisional gitu Tapi kalau sehari-hari ya bisa kayak gini-gini aja Tapi karena banyak jalan kan aku Banyak travel Jadi fisik tuh bergerak terus gitu Walaupun tidak akademik ya Olahraga kan akademik Tapi bergerak terus Saya masih naik gunung loh Walaupun tidak direncanakan Saya kan dulu ikut pecinta alam, ikut peramuka Oh ibu papalah juga bu? Bukan papalah, kalau disana dulu wanala Oh wanala-anala Gunung apa bu yang saya naik? Semua gunung di jati menurutkan naik Oh Saya ini tipe orang yang Apa istilahku ya Mengalir tapi tidak hanya Dan Perencanaan orang Itu selalu dalam perencanaan Tuhan Agak fatalis memang Tapi jawa banget ya Jadi saya mengalir ya Kayak jadi politis itu kan tidak saya rencanakan karirnya Tapi saya pengen memperluas frontier-frontier aja Jadi aduh aku kok gak ngerti digital ekonomi ya Kalau pakai ilmu S1 ku S2 ku dulu kan gak ngangkat Tapi sekarang aku tekun Bukan tekun lah Belajar tentang hal-hal yang baru Karena saya suka perempamaan itu ya Elang supaya bisa terbang tinggi Itu pada saat umur 40 Dia akan Apa Mengelupai Apa Membentur-benturkan Sayapnya Ada Supaya berganti Nah bagiku Bagiku Evolusi fisik sudah mentok ya Tapi evolusi spiritual Evolusi mental Evolusi inner Itu kan kita sendiri yang mengantarkan Jadi itu yang saya pakai prinsip Saya harus tetap transformasi di internal Supaya value added untuk orang luar juga nambah Indonesia harus lolos dari radicalisme Saya gak mau jadi Syria Saya gak mau jadi Lebanon Saya gak mau jadi Libya Yang sekarang malah wash off ya Setelah itu dinyanjurkan malah gitu Jadi tantangan ke depan bagi Indonesia saya kini terangat radicalisme Karena kemajuan itu tidak bisa dibuat Kalau kita tidak punya peace Nah radicalisme itu bikin konflik Jadi nanti gak bisa maju kita Gak bisa tumbuh Gak bisa bergemur Dan seterusnya Jadi peace Untuk Indonesia Agar supaya berkemajuan Supaya bisa Tambah sejahtera dan seterusnya Resolusi bagi saya sendiri Saya agak was-was ini Karena Beda ya Ketika saya jadi ibu bagi anakku yang sulung Dengan anak yang sekarang Anak yang sekarang itu sangat egalitarian Di tengah Mentransformasi diri saya Untuk memfasilitasi dia dengan Tekanan-tekanan baru Jadi concern saya itu anak saya yang ini Saat ini ya Karena lingkungannya sejauh beda dengan lingkunganku Lingkungannya anak sulung dan seterusnya Fokusnya udah beda Beda banget Sering stop Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih